juga lebih mudah untuk mendapatkan gambar dengan mengetikan prom menulis kemudian dengan mudah bisa mendapatkan gambar bagus dan high rise pula dan sebagainya dan macem-macem jadi memang agak ya bagi microstructure terutama mungkin agak harus lari kemana nih gitu ya kembali lagi ujung-ujungnya tuh seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Yairvan Daru di channel kalor sepi ya udah lama sekali gak bikin video ya jadi ya sebelumnya saya ucapkan mohon maaf berbatin udah agak telat gak apa-apa tapi saya terima kasih banget buat teman-teman yang masih setia nonton yang masih nonton tutorial atau nonton apapun yang ada di video saya yang mungkin masih bisa memberikan inspirasi ada yang berguna yang bisa diambil dari situ iya kali ini mungkin mau ngobrol-ngobrol aja ya jadi ya terkait fenomena tentang desain dan seni kali ini tuh kan memang sudah banyak mengalami ini ya perubahan gitu jadi mulai dari apa namanya AI terus dari ya berbagai macam sekarang kayak misalkan teman-teman mungkin yang di microstock juga mungkin udah ngerasa royaltinya kecil begitu AI masuk artificial intelligence ya jadi begitu AI masuk itu juga lebih apa ya mungkin customer juga lebih mudah untuk mendapatkan gambar dengan mengetikan prom menulis kemudian dengan mudah bisa mendapatkan gambar bagus dan high-rise pula dan sebagainya dan macam-macam jadi memang agak ya bagi microstock terutama itu mungkin agak wah harus lari kemana nih gitu ya jadi kembali lagi ujung-ujungnya tuh seperti itu jadi ya manusia tuh harus bisa beradaptasi dengan teknologi lah kayak gitu lalu jadi kan akhir-akhir ini emang saya sering upload shorts tentang lukis kemudian gambar-gambar yang ya gambar-gambar semua masih selalu begitu ya jadi disini sih saya lebih mau membahas tentang bahwa menggambar itu sendiri itu adalah sebuah perayaan jadi perayaan maksudnya begini ya jadi kalau kita hidup itu adalah juga sebuah perayaan artinya menyadari bahwa kita hidup untuk apa misalkan kita emang punya kemampuan di bidang menggambar kreativitas yaudah itu adalah perayaan hidup dari situ jadi memang kadang-kadang itu kalau bagi saya itu pasti selalu terbesit kita ya manusia itu kalau menggambar itu pasti ada ini laku enggak itu pasti kayak gitu pasti ada tapi saya berusaha untuk berlatih bagaimana bahwa menggambar itu ya menggambar aja jadi gak gak mikirin itu nanti urusan nanti untuk menjualnya jadi waktu kita menggambar itu kita itu fokus atau istilahnya itu bukan fokus sih tapi lebih ya menikmati khusyuk ya bukan khusyuk juga sih mungkin mindfulness disitu jadi waktu kita menggambar itu yaudah menggambar aja kita menikmati sebagai sebuah perayaan menggambar apapun untuk yang mau itu melukis atau mau itu faktor digital mau di ipad mau dimana aja yang penting itu kita menikmati itu sebagai sebuah perayaan sebagai ya khusyuk itu kalau khusyuk itu artinya kita ketika melakukan itu itu jadi kita gak ingat dengan hal-hal lain termasuk laku penggak termasuk cara menjualnya atau apapun tapi kita menikmati proses apa namanya mindfulness lalu ya bukan fokus ya kalau fokus itu kita cenderung ini apa namanya kalau fokus itu malah cenderung itu kayak menjadi beban tapi kalau kita menikmati gak lupa misalkan eh sampai lupa makan atau sampai lupa apa nah itu 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 powernya itu lebih besar kalau menurut saya sih gitu jadi kadang-kadang tuh gak kita sadari gambar-gambar yang kayak gitu yang menikmati yang enjoy itu yang laku gitu kayak gitu sih tapi itu kembali itu udah hukum hukum kausalitas ya hukum sebab akibat kalau kita itu kan kita sama kayak menanamkan energi positif kemudian tuh energi positif itu termanifestasi di gambar itu kemudian gambar itu ya otomatis laku gitu aja sih sesimpel itu gitu hukum hukum semestanya seperti itu itu yang apa namanya jadi menggambar itu sebagai sebuah perayaan gitu loh kayak gitu jadi kalau teman-teman kan kadang-kadang itu masih ada yang komen itu tuh gambar kayak gitu emang laku apa segala macam tuh masih banyak pertanyaan kayak gitu aku gak bisa ini saya gak bisa jawab laku apa enggak itu gak ngerti tapi yang jelas saya tuh menggambar itu ya untuk perayaan sebuah perayaan untuk menikmati memang saya bisa menggambar yaudah itu gambar yang saya suka dan dan apa namanya ya rejeki itu ya memang dari situ gitu ya kita gak tahu jadi gak mikir aku harus ngembar seperti mereka aku harus ngembar seperti ini ngikutin trend bisnis segala macam itu pilihan sih itu itu lebih ke apa namanya lebih ke strategi bagi memang kalau saya gak 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 terlalu apa ya gak terlalu pandai gak terlalu cakep di bidang bisnis misalnya industri kreatif misalkan kayak gitu jualan apa segala misalkan gak terlalu apa ya pusing ngurusin kayak gitu tapi kalau ya tadi itu jadi istilahnya itu ya ada keikhlasan disitu lalu ada ada cara menikmatinya itulah disitu jadi rejekinya itu pasti ada dari situ entah itu kapan kita gak tahu yang penting ketika kita butuh ada kayak gitu itu adalah prinsip dalam menggambar untuk saya oke jadi ini kemana jadi ngobrol jadi gini aja ya kita langsung aja kita gambar dengan cara menikmati tapi sambil ngobrol juga sih nanti jadi enaknya gambar apa jadi gak gak ada beban jadi kayak kayak sesuatu yang penting itu bisa jadi nanti lupa dengan sambil ngobrol atau sambil apa itu nanti bisa jadi itu menjadi kayak semacam insight-insight baru yang kita gak sadari malah itu mundur disitu yuk kita langsung gambar aja oke yuk langsung kita mulai aja yuk jadi ya ini ini gambarnya sebenarnya bukan tutorial ya tapi kalau dibilang tutorial sih mungkin bisa juga sih tapi lebih ke bukan tutorial secara teknis tapi ini tuh gimana ya tadi kayak semacam bentar tetep ya tetep pake blue brush ya seperti biasa jadi ya ini kenapa sih ya karena saya nyamanya pake ini itu aja sih jawabannya yang simple saya nyamanya pake blue brush jadi ini bukan tutorial teknis tapi tutorial karena ada tuh yang gambar tuh yang yang fokus ya jadi fokus artinya itu oh sorry kok jadi pake brush biasa jadi kita nah ini pake blue brush jadi kalau fokus itu kita fokus di gambar itu terkonsentrasi mikir apa kayak misalkan saya gini sambil sambil ngobrol gini kan sebenarnya kan fokus di obrolannya jadi gak bukan bukan menikmati prosesnya disini sebenarnya sih ini lebih ke simulasi aja kalau kalau tapi sebenarnya kalau manual sih lebih asik tapi karena untuk simulasi jadi saya bikinnya digital jadi itu maksudnya tuh gini pas kita menggambar itu itu ada proses namanya tuh di alpha state alpha state itu artinya kita di kita memposisikan enjoy menikmati itu ada di alpha state seperti itu kayak semacam alpha state meditation ya jadi meditative art itu disitu jadi ketika kita menggambar itu kita lebih enjoy dengan bentuk-bentuknya misalnya kayak gini kan gak ini ya gak gak terpikirkan apa gitu jadi kayak semacam mengalir ya sama sih kayak sebelum-sebelumnya saya juga bikin tentang menggambar mengalir tapi mungkin belum belum dalam pembahasannya jadi disini maksudnya itu seperti itu jadi ada ada di alpha state jadi gelombang otak kita itu di alpha jadi menikmati atau istilahnya ya sebagai apa ya kalau kalau mungkin bisa dibilang khusyuk gitu jadi khusyuk itu bukan fokus tapi khusyuk itu kita kayak semacam ketika melakukan hal itu jadi lupa dengan hal yang lain gitu misalnya kita menggambar sampai lupa sampai lupa eh udah jam segini ya udah atau mungkin udah jam makan ya sampai gak berasa lapar gitu atau mungkin lupa dengan hal-hal yang lain terlalu terlalu menikmati nah itu disebut sebagai khusyuk atau di alpha state meditatif itu jadi apa namanya ini sebenarnya sih karena saya sambil ngomong jadi sambil mikir jadi gak bukan di alpha state ya jadinya fokus tapi ini cuma simulasi biasanya gambar-gambar apa sih yang terbentuk gitu jadi dari dari situasi itu itu kurang lebih ya karena kita gak mikir karena mengalir jadi kadang-kadang tuh muncul satu satu shape yang aneh gitu loh jadi yang gak gak pikiran nah itu kadang-kadang tuh bisa karena kita nothing to lose ya jadi karena kita tuh pas ngerjainya tuh ya ngalir gitu yang serunya kadang-kadang tuh di luar ekspektasi tuh malah orang tuh suka gitu jadi kayak semacam ada ada rasa apa ya jujur gitu loh kayak gitu waktu saya sempet sih saya sempet share di social media gitu gambar-gambar yang kayak gini padahal saya gak mikir saya gak gak apa namanya ya ngasal gitu lah bisa dibilang ngasal gitu ada yang temen yang komen apa namanya ini gambarnya bagus gitu ada yang bilang apa ya tapi saya bilang aja itu gambar paten peletot kok gak bagus malah orangnya malah dibilang bagus malah bilang paten peletot gitu aja kadangnya itu penilaan mungkin dari ini ya dari apa namanya karena mungkin jujur ya jadi gelombang gelombang otak kita otomatis tuh merefleksikan apa ya merefleksikan dari dari ketenangan itu sendiri jadi bentuk-bentuk yang yang apa namanya yang terbentuk itu unpredictable gitu kurang lebih kayak gitu nah kalau ini sebenarnya karena simulasi karena saya ini kan sambil ngomong jadi terbagi ya konsenternya terbagi tapi kurang lebih sih visual-visualnya yang saya gambarkan kemarin itu yang yang apa namanya ternyata kok banyak yang suka banyak yang like itu ya gambar-gambar yang begini-begini gitu ya yang emang gak mikir ya beberapa sih ada juga yang nanya tentang apa laku gak laku ya masih ada yang nanya begitu juga masih ada gitu tapi ya itu kan karena ya wajarlah manusiawi gitu tapi disini titik beratnya tuh bukan di soal laku dan gak laku atau tentang strategi marketing ya tapi lebih ke bagaimana sih cara merayakan atau selebrasi dengan cara menggambar itu ya artinya itu kita selebrasi itu kan kita menikmati ya jadi kita merayakan merayakan apa namanya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk skill dalam bentuk kreativitas itu dalam bentuk ya ini wujudnya ya wujudnya tanya ya ini jadi gak semata-mata hanya untuk menuhi kebutuhan keinginan kita aja gitu jadi kalau udah udah arahnya ke situ ya gak akan ada itu namanya enjoy gitu gak akan ada jadi yaudah ya nyari duit aja gitu fokusnya disitu tapi hasil karanya ya gak bisa dinikmatin secara jujur gitu loh kayak gitulah kalau lebih nah kalau gitu kan kita-kita jujur bikin mengalir ternyata apresiasinya orang itu berbeda gitu jadi apa namanya kadang-kadang di luar ekspektasi gitu ya ada ada surprise ada unsur surprise nah ini apa sih gitu ya ya ini karena saya kembali lagi saya bilang tadi karena saya sambil ngomong jadi gak gak bisa bener-bener enjoy gitu tapi ya ini sekali lagi cuma simulasi jadi ya gambar-gambar seperti ini loh yang kadang-kadang itu apa namanya bisa menimbulkan insight-insight baru gitu nah entahlah ini insight apa ya gak tahu gitu teman-teman ya ya ini sambil proses sambil berjalan ya emang ini gak pakai mikir gitu kembali lagi ini gak pakai mikir gitu jadi prinsipnya itu jadi ketika kita menggambar dengan cara begini itu kita berada di level state di alpha state meditatif jadi meditatif art itu ya lebih ke menikmati rasa ya lebih ke ekspresif gitu nah ini lebih seru sebenarnya kalau kalau gambar manual sih lukis atau doodle atau drawing-drawing gitu tuh lebih lebih asik tapi karena ini untuk menunjukkan aja jadi ini ya simulasi ya mungkin pakai digital aja gitu jadi saya juga jelasinnya lebih gampang sih karena digital sambil ngerekam ini ya gitu nah ini kan dari bentuk-bentuk yang begini itu kan jadinya ada sesuatu karena itu karena gak mikir jadinya ya bentuknya jadi aneh-aneh tapi kalau kita pikirkan kadang-kadang tuh malah gak terjadi gak muncul gitu bentuk-bentuk gitu nah ini karena ada ada unsur menikmati tadi itu itulah kira-kira ya ini kalau misalkan kayak sih untuk untuk simulasi obrolan tentang ini sih kayaknya cukup sih ya jadi titik fokusnya itu bukan di bukan di sketsa bukan di awal atau atau plan ya sketsa itu kan rencana ya plan kita mau bikin apa bikin gambar apa itu juga itu juga ya itu bagus itu kan macem-macem ya jadi tergantung kebutuhan kita gitu kalau emang kita ilustrator misalkan gitu untuk itu kan ilustrator itu kan ada untuk kebutuhan industri juga gitu jadi ya ya memang harus skets gitu tapi kalau kalau titik beratnya kita menggambar untuk apa dulu gitu untuk ilustrasi atau untuk fine art atau untuk fine art kan juga banyak gitu ada yang kontemporer ada yang yang macem-macem lah gitu salah satunya juga kontemporer salah satunya juga meditatif painting itu juga kontemporer sih jatuhnya jadi tergantung gitu jadi kalau kita pas posisinya begini ya berarti kita sedang menggunakan apa namanya gelombang otak alfa berarti ya itu kita masuknya ke meditatif art ya sama kayak ini sebenarnya kayak active meditation itu dengan menggunakan gerakan-gerakan esoteris ya ada yang menari ada yang macam-macam bentuknya misalkan kalau pernah lihat di budaya Islam kayak di Turki yang pakai tarian yang muter itu kan sama kayak ini kayak meditatif meditatif active meditation sebenarnya kayak gitu-gitu nah itu sama lah ini kurang lebih juga tapi gak sambil ngomong gini ya maksudnya ini tapi misalkan kita ambil menikmati musik yang mengalun sambil menggambar gini nah itu hasilnya juga pasti akan berbeda misalnya kayak gitu kalau ini kan karena simulasi jadi saya sambil sambil ngomong aja gitu nah itu juga sama jadi macam-macam bentuknya tapi kalau untuk ilustrasi pakai sketsa ya gak apa-apa itu itu satu bentuk satu bentuk yang berbeda lah untuk industri gitu ya kalau kayak gitu sih kayak gini ya nyatoknya lebih ke meskipun medianya dalam bentuk digital tapi ya tetap aja nih fine art sih ya kontemporer lah ya jadi gak jadi memang ada fungsi tertentu selain hanya menggambar gitu kayak gitu nah kurang lebih kayak gitu nah ini untuk simulasi kayaknya udah ya udah full kurang lebih kayak gini lah kemarin tuh yang saya bikin tuh yang ternyata apa namanya seru gitu maksudnya ada yang suka juga gitu jadi malah kadang-kadang yang gak kita pikirkan itu itu karena kita kita jujur jadinya yaudah kita banyak suka gitu nah untuk sharingnya yang ini cukup ya nanti disambung lagi kapan-kapan ngembar-ngembar kayak gini nah tadi ya gambar kayak gitu ya hasilnya jadi hasilnya macam-macam jadi ya yang jelas itu kan insight-insight itu muncul dengan sendirinya lalu kita tiba-tiba kepikiran kita tinggal tulis aja kalau kita mau jadiin itu NFT atau mau jadiin itu microstock apapun itu ya tinggal cari keyword setelah itu baru pikirin jualnya itu ya gak saya di pikirin kita mau dijual dimana terserah gampang lah baik teman-teman jadi kira-kira itu ya sharing dan sambil menggambarnya semoga video ini ada manfaat dan bisa jadi inspirasi juga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menggambar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati